Saudara, penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Ibu Kota terus diterapkan untuk mendisiplinkan masyarakat. Sanksi denda pun digunakan, guna memberikan efek cerah. Nah, ada datanya saudara, hingga selasa 18 Agustus 2020, sudah 3,41 miliar rupiah uang denda yang masuk ke kas daerah dari pelanggaran protokol kesehatan. Angka ini adalah gabungan dari denda pada masa pembatasan sosial berskala besar 2, 3 dan transisi. Jumlahnya terus meningkat dari 25 Juli di kisaran 1 miliar. Nah, kemudian saudara, awal Agustus sebesar 2,55 miliar rupiah. Kondisi ini juga sejalan dengan masih tingginya angka kasus positif COVID-19 di Jakarta. Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu. Kita ambil contoh denda yang masuk dari pelanggaran protokol kesehatan pada masa PSBB transisi. Data Satpol PP, DKI Jakarta mencatat, paling banyak yang melanggar adalah warga yang tidak menggunakan masker. Setidaknya, 66% dari total denda yang masuk selama PSBB transisi yakni 2,51 miliar rupiah. Pelanggaran lainnya yakni oleh pengelola di tempat atau fasilitas umum. Kemudian, saudara disusul oleh kegiatan sosial budaya. Sebetulnya, saudara tak serta-merta denda diberlakukan. Dalam peraturan Gubernur No. 51 tahun 2020, ada bentuk sanksi kerja sosial dan teguran tertulis yang akan diberikan jika melanggar protokol kesehatan. Denda sebagai bentuk sanksi lainnya juga diatur dalam pergub. Dimana denda berkisar 10 juta hingga 25 juta rupiah jika pengelola kegiatan publik tak mampu menetapkan protokol kesehatan. Seperti membatasi kapasitas pengunjung. Sementara bagi warga yang tidak memakai masker di tempat publik, dendanya 250 ribu rupiah. Ada atau tanpa aturan sudah harus menjadi kesedaran kita bersama untuk menerapkan protokol kesehatan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, pun bagi kesehatan bersama untuk memutus rantai penularan COVID-19.